Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar sahabat juragan baju Selamat datang di ulasan baju Pada kesempatan kali ini kita akan ulas Beberapa baju diantaranya Yang sudah ada di hadapan kita Mulai dari harga termurah Sampai yang termahal ada disini Nah seberapa worth it Kita untuk membeli produk mahal Dan apakah cocok Kita membeli produk murah Tonton videonya sampai habis Sebelum video ini dimulai jangan lupa Subscribe, like, and comment Karena akan ada hadiah setiap minggunya Untuk subscriber kita Semoga beruntung Oke baik pada kesempatan kali ini Kita akan mulai dari mana dulu nih Dari yang mahal atau dari yang murah Oke kita mulai dari Yang harga 28 ribu rupiah Ya seperti ini Kita buka dulu Nah untuk baju harga 28 ribu rupiah Baju kaos, katun Combat Dan ini sangat kaku sekali Ya teman-teman bisa lihat Disini ada tulisannya Jimbos Untuk jahitannya oke Ukurannya L Ukuran saya yang seperti saya pakai ini Nah ukuran L seperti ini Dan ini baju kaos biasa ya teman-teman Harganya tentu di bawah 20 Di bawah 30 Nah jadi bagi teman-teman yang melihat Baju seperti ini di serba 35 Ini kita jual di harga 28 ribu Ada motif Motif ini sablon Apa ya sablon Bukan sablon print Tapi ini dia yang apa dia Yang cat gitu dia Dan ini ada tulisannya Los Angeles City Jimbos Bahan PE Disini untuk kawalitas jahitannya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini untuk jahitan di Ininya Oke ya Rapi Itu jahitannya oke Lumayan rapi Dan ukurannya ini kita belum coba Sepertinya kalau kita letakkan di bahu sini Agak kecil ya Ini agak kecil untuk ukuran S nya Di harga 28 ribu Nah biasanya ini kita jual di harga 28 ribu Biasanya di online-online ini lebih murah lagi Jadi nanti-nanti kita akan sertakan link deskripsi pembelian Jadi bagi teman-teman yang mau membeli Baju di harga 28 ribu Untuk pakai sehari-hari sudah worth it sih menurut saya Jadi daripada kita beli baju mahal Tapi Tahannya memang lama ya Baju mahal Daripada kita beli baju yang murah Tapi terus berganti Berganti sepertinya Gini Kita beli 28 ribu Bisa dapat Kita beli satu baju seperti ini Oksigen nanti kita akan review juga Ini bisa dapat 4 atau 5 biji baju ini ya Jadi kita bisa ganti-ganti Ada beberapa warna disini Nah disini juga ada model lain Nah ini kainnya lebih lembut dari yang tadi Tapi harganya masih sama di 28 ribu ya 28 ribu Nampak ya Dan disini untuk motifnya dia timbul Jordan Timbul seperti ini Jahitannya masih sama Kainnya lebih lentur yang ini Berarti lebih lembut Bekatun combat Yang paling-paling 18 ya 18 S ya Seperti ini Untuk ukuran double SL Wuh Double SL ini Double SL atau SL ya Ukurannya yang SL Dan ini muat Muat untuk saya Yang ukuran Berat badannya 70 Dengan tinggi 170 cm Jahitannya teman-teman bisa lihat Ini jahitannya rapi Jahitannya yang ini juga Oke Bagus Rekomendasi untuk Harga yang 28 ribu Merek Pinpoint Pinpoint Ini sudah lumayan Bagus Oke kita lanjut ke Produk selanjutnya Yang 28 ribu Rekomendasi Nah bagi teman-teman yang ingin memiliki Baju kaos yang harga 28 ribu tadi Nanti kita akan cari Harga Yang termurah di Sopi Yang mirip dengan ini Untuk link deskripsi Kita taruh di Untuk link pembelian Kita taruh nanti Di link deskripsi Video ini ya Lanjut ke Harga 25 ribu Ini Seperti ini 35 ribu Oh kainnya sudah mulai Hampir rimbang Dengan 28 ribu Dan Mungkin di jahitannya nih Oke Lebih lembut Lebih lembut Jahitannya Oke Rapi juga Oke untuk bahan kaos Biasanya Penjahit-penjahit Indonesia Sudah profesional ya Profesional semua Jahitannya rapi Teman-teman bisa lihat Jahitannya rapi Harganya 35 ribu Di ukuran 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 Oh disini gak Eh ya Ini ya Ukuran L Ukuran L Oh pas Pas Nah ini ukuran L Dan ini ukuran SL Kita bandingkan Ukurannya ya Ini sama nih Oh lebih besar Lebih besar yang L Hmm Disini teman-teman bisa lihat Kita Ini ujung Dan ini ujung Lebih Ujung bahu Lebih Sekitar 2 inci ya Nama yang Ukuran Yang harga 35 ini Disini juga ada tulisan Fan Jadi disini teman-teman Yang dipangkas Adalah ukurannya ya Kenapa harga Sepertinya kainnya hampir sama Hanya ukuran saja Yang dipangkas Yang ini ukuran L Tapi dia lebih besar Dibandingkan yang Baju yang ini tadi Ukurannya XL Tapi lebih kecil Ya Ini Dan untuk variannya Ada 1, 2, 3 Ini ada 3, 4 4 sama yang ini Untuk harga 35 Nah jadi bagi teman-teman Yang tertarik Salah satunya Nanti kita akan Buat link Pembeliannya Di deskripsi ya Ini Masih yang harga 35 ribu Wow Cotton combat Seperti ini Ada tulisan Adidas Kainnya Walaupun putih ini Tidak terlalu Tidak terlalu Nerawang 35 ribu Di size SL Seperti ini Dan di belakangnya lagi Juga ada tulisan Adidasnya nih Adidas Untuk merek JRD ya Merek JRD Harga 35 ribu Kita jual Nah tentunya Di toko-toko online itu Lebih murah lagi Karena Toko-toko online Kuantiti Ngambil banyak Dan pengeluaran Untuk Maintenance Toko Karyawan itu Lebih sedikit Biasanya orang bisa Pangkas di harga Lebih murah Dari harga Toko tentunya Nah Untuk Kualitasnya seperti ini SL besar Besar ya Besar Lebih Lebih 2 inci Di bahu saya Jadi ini Saya cocok Pakai ukuran L Oke Ada selanjutnya Dari 3 second 3 second 3 second Tapi ini Bukan yang asli Ini bukan asli 3 second Ini yang Duplikat aja Seperti ini Wah Bajunya memang Geren Harganya 35 Katun Combat Ukuran L Oh ini Di 38 38 ya Ukuran L Udah Standar Saya Ini baru Ukuran standar Tidak ada Pangkasan Di ukuran Tidak ada L Pas Biasa saya Pakai ukuran L Kalau ini Yang 28 Tadi saya pakai Ukuran SL Jadi bagi teman-teman Yang beli Baju di online Lihat-lihat juga Ukurannya Dan harga Biasanya harga Murah itu Ukurannya di per kecil Kalau teman-teman Biasa pakai L Bisa ngambil Yang SL Atau double SL Biar tidak bisa Biar muat Maksud saya Biar muat Kalau dia kekecilan Sayangkan Tidak kepakai Kalau kebesaran Mungkin bisa 2-3 tahun lagi Masih bisa dipakai Ini untuk jahitannya Rapi Tidak ada Bekas-bekas jahitan Di dalam juga Tidak ada Bekas-bekas jahitannya Rapi 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 Untuk Rapi ya Di depan Hanya ada tulisan Sablon 3 second Seperti ini Dan tulisan ini Timbul ya Teman-teman Timbul Oke Untuk harga Worth it Masih bisa 38 ribu Masih worth it Sekali Dan ini Sangat Modern Sekali ya Kainnya ini Abu-abu Rokok Biru Rokok ya Dan ini Juga ada Dari Pertama merek Oke Ini sama merek Ini yang 40 nya Perbedaannya Mungkin ini Di ukuran Nah Ya betul kan Ini Baju yang pertama Kita review Yang ini Yang sebelumnya Sebelum ini Ini ada 3 second 38 Ukuran L Dan ini 40 ribu Ukurannya SL Nah Biasanya memang Seperti itu Semakin besar Ukurannya Semakin mahal Harganya Untuk kualitasnya Sama Masih dengan Yang 38 Tadi ya Masih sama-sama Menggunakan Kain Katun Combat Juga Dan Yang membedakan Hanya Di Sablon Dan Ukuran Oke ya Teman-teman Kita lanjut Ke Yang Lebih mahal Sedikit Itu ada Di Hugu Kelas XL Di harga 58 Ya Seperti ini Packagingnya Ini masih Packaging yang Aslinya Yang Ini nanti Udah Kita ganti Tadi ya XL Oh Kain Katun Combat Ini yang Tebal Tebal ya Dari Harganya Sudah Ketahuan Bahwasannya Ini Bajunya Tebal Kainnya Dan Di Belakangnya Ini Ada Tulisan Juga Hugu Kelas Dan Tulisannya Timbul Seperti Silikon Ini juga Timbul Seperti Silikon Bukan Sablon Yang Apa Itu ya Yang Biasa Hugu Kelas Ukuran XL Untuk Jahitannya Rapi Kainnya Juga Tebal Nampaknya Ini Akan Awet Ya Dipegang Sedikit Aja Seperti Ini Nampak Dia Bajunya Tebal Awet Dan Tidak Terlalu Panas Dan Ini Bisa Dipakai Di Segala Musim Kenapa Bisa Dipakai Di Segala Musim Karena Bajunya Tidak Panas Kalau Kita Kedinginan Indonesia Tidak Terlalu Dingin Juga Oke Ini Hugo Klas Di 58 Ribu Ya Teman Teman Ini Yang Terakhir Yang Terakhir Ada Oksigen Oksigen Ukuran L Wah L Seperti Saya Pakai Ini Oksigen Ukuran L Untuk Motifnya Sangat Modern Dia Kainnya Nampaknya Seperti Katun Combat Sebenarnya Enggak Ini Dia Menggunakan Kain Dia Kalau Disini Tertulis Kain Silva Pro Kain Silva Pro Ini Adalah Kain Serat Serat Apa Dia Tadi Kalau Enggak Salah Kalau Kita Lihat Di AI Bawasanya Kain Silva Pro Ini Menggunakan Serat Kain Sintesis Dan Alami Dan Alami Kalau Tidak Salah Ini Kita Jual Di Harga 195 Kalau Dia Di Sopi Official Store Teman Teman Akan Mendapatkan Harga Di 250 Ribu Rupiah Nah Kelebihan Kain Ini Ini Nampak Lentur Ya Kainnya Nampak Lentur Tapi Ini Kain Silva Pro Ini Kelebihan Kain Ini Adalah Tahan Lama Dan Warnanya Tidak Luntur Ini Menjadi Incaran Para Konsumen Sebenarnya Kain Ini Ataupun Produser Baju Disini Ada Tulisannya Oxygen Oxygen Made in Indonesia Jadi Ini Produk Indonesia Yang Brand Ambasador Ini Rapi Ahmad Kalau tidak Salah Oxygen Untuk Build Quality Bagus Jaitannya Rapi Dan Saya Sudah Pakai Sendiri Selama 2 Bulan Dan Aman Aman Saja Bajunya Tidak Mudah Luntur Walaupun Ini Nampak Lembek Dingin Dingin Dan Ini Apa Namanya Lehernya Tidak Molor Sudah 2 Bulan Saya Pake Ada Saya Cuci Dan Seperti Ini Harganya Juga Di Atas 100 Ya Kita Jual 195 Nanti Di Sope Di Official Store Saya Akan Cantumkan Official Store Langsung Jadi Harganya Di 250 Ribu Ya Teman Teman Nah Hanya Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Ada Pertanyaan Teman Teman Mau Review Baju Apalagi Silahkan Comment Di Kolom Komentar Sebentar Lagi Kita Mau Lebaran Jadi Kita Akan Unboxing Dan Review Baju Baju Yang Pengen Teman Teman Beli Ataupun Pengen Teman Teman Miliki Saya Najwar Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh